Intro Terkuat Polisi lakukan olah TKP Rumah Lina Tim Inavis Satreskim Polis Tepes Bandung mendatangi rumah mendiang Ibunda penyanyi Rizky Fibian Lina Zubaida di jalan Neptunus Bandung Jawa Barat Terabu 8 Januari 2020 Kehadiran Pak Polis Merupakan buntut dari laporan Rizky Yang menduga adanya kejanggalan terkait Meninggalnya ibundanya Ke Polis Tepes Bandung Tim Inavis Berbaju kuning memasuki Rumah Lina Tadi suami Lina Zubaida turut hadir Mendampingi di rumah tersebut Tim Inavis datang Untuk melakukan olah TKP Untuk memeriksa dan mencari Barang bukti Pada Senin 6 Januari 2020 Rizky telah melaporkan Terkait kejanggalan meninggalnya Sang Ibunda Lina meninggal pada Sabtu 4 Januari 2020 Dia telah dikebumikan di tempat pemakaman umum jalan Sekelimus Sebelumnya Suley mengatakan saat pemeriksaan dokter menyebut Ada kejanggalan Perihal kondisi Tubuh Lina Seusai pingsan Laporannya sudah diterima oleh Polis Tepes Bandung Dan ditindaklanjuti Ujar Kabit Kemas Pol Dajabar Kombes Sabtono Erlangga Suley yang menyebut Saat berada DRS Al-Islam Lina sempat di Fisem Fisem tersebut Atas saran dari dokter Laporannya terkait kejanggalan Dalam meninggalnya Lina Seperti ada lebam di leher dan tubuhnya Jadi belum ada pihak yang dilaporkan Sampai saat ini ujarnya Ada pun laporan ke Polis Tepes Bandung Belum disertai Fisem Saat meninggal Lina berada di Jalan Neptunus Kota Bandung Belum ada Yang pasti nanti laporannya ditindaklanjuti Katanya Itulah guys perkembangan terbaru Terkait Kasus Lina Kejanggalan tentang Lina mantan istri Suley Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton